Selamat malam, saya akan melanjutkan membaca kitab pulangan 27 Batu peringatan dan misbah di gunung Ebal Lagi Musa dan para tua-tua Israel memerintahkan kepada bangsa itu Berpeganglah pada segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini Dan pada hari kamu menyeberangi sungai Yudhan ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Alam Maka haruslah engkau menegakkan batu-batu besar dan mengapurnya Lalu pada batu itu haruslah kau tuliskan segala perkataan hukum Taurat ini Sesudah engkau menyeberang supaya engkau masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Alamu Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya Seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Alamu Dan sesudah kamu menyeberangi sungai Yudhan Maka haruslah batu-batu itu yang telah keperintahkan kepadamu pada hari ini Kamu tegakkan di gunung Ebal dan kau kapuri Juga haruslah kau dirikan di sana misbah bagi Tuhan Alamu Suatu misbah dari batu yang tidak boleh kau olah dengan rekakas besi Dari batu yang tidak dipahat haruslah kau dirikan misbah Tuhan Alamu Itu dan diatasnya haruslah kau persembahkan korban bakaran kepada Tuhan Alamu Juga haruslah engkau mempersembahkan korban keselamatan Memakannya di sana dan bersukaria di hadapan Tuhan Alamu Selanjutnya haruslah engkau menuliskan pada batu-batu itu segala perkataan hukum Taurat ini dengan jelas dan terang Juga berbicara lah Musa dan imam-imam orang Lewi kepada seluruh orang Israel Diamlah dan dengarlah hai orang Israel Pada hari ini engkau telah menjadi umat Tuhan Alamu Sebab itu engkau harus mendengarkan suara Tuhan Alamu Dan melakukan perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini Kedua belas ucapan kutub Pada hari itu Musa memberi perintah kepada bangsa itu Sesudah kamu menyeberangi sungai Yordan Maka mereka inilah yang harus berdiri di gunung Gerisim Untuk memberkati bangsa itu Yakni suku Simeon, Lewi, Yehuda, Isakar, Yusuf, dan Benyamin Dan mereka inilah yang harus berdiri di gunung Ebal Untuk mengutuki Yakni suku Rubin, Gad, Aser, Sebulon, dan serta Naftali Maka haruslah orang-orang lawi mulai bicara Dan mengatakan kepada seluruh orang Israel dengan suara nyaring Terkutuklah orang yang membuat patung pahatan atau patung tuangan Suatu kekecian bagi Tuhan Buatan tangan seorang tukang Dan yang mendirikannya dengan tersembunyi Dan seluruh bangsa itu haruslah menjawab Amin Terkutuklah orang yang memandang rendah ibu dan bapanya Dan seluruh bangsa itu haruslah berkata Amin Terkutuklah orang yang menggeser batas tanah sesamanya manusia Dan seluruh bangsa itu haruslah berkata Amin Terkutuklah orang yang membawa seorang buta ke jalan yang sesat Dan seluruh bangsa itu haruslah berkata Amin Terkutuklah orang yang memperkosa Hak orang asing Anak yatim dan janda Dan seluruh bangsa itu haruslah berkata Amin Terkutuklah orang yang tidur dengan istri ayahnya Sebab ia telah menyingkapkan pencah kain ayahnya Dan seluruh bangsa itu haruslah berkata Amin Terkutuklah orang yang tidur dengan binatang apapun Dan seluruh bangsa itu haruslah berkata Amin Terkutuklah orang yang tidur dengan saudaranya perempuan Anak ayah atau anak ibunya Dan seluruh bangsa itu haruslah berkata amin Berkutuklah orang yang tidur dengan mertuanya perempuan Dan seluruh bangsa itu haruslah berkata amin Berkutuklah orang yang membunuh sesamanya manusia dengan tersembunyi Dan seluruh bangsa itu haruslah berkata amin Berkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh seseorang yang tidak bersalah Dan seluruh bangsa itu harus berkata amin Terkutulah orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat ini dengan perbuatan Dan seluruh bangsa itu haruslah berkata amin Selanjutnya saya akan membaca kitab ulangan 28 Berkat Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Alamu Dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang disampaikan kepadamu pada hari ini Maka Tuhan Alamu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu Jika engkau mendengarkan suara Tuhan Alamu Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu Yani anak lembu sapimu dan kandungan kambing bumbamu Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau Terpukul kalah olehmu Bersatu jalan mereka akan menyerangi engkau Tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Alamu Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umatnya yang kubis Seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu Jika engkau berpegang pada perintah Tuhan Alamu Dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya Maka segala bangsa di bumi akan melihat bahwa nama Tuhan telah disebut atasmu Dan mereka akan takut kepadamu Juga Tuhan akan melimpai engkau dengan kebaikan dalam buah kandunganmu Dalam hasil ternakmu dan dalam hasil bumimu Di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu Untuk memberikannya kepadamu Tuhan akan membuka bagimu perbendaraannya yang melimpah Yakni langit untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya Dan memberkati segala pekerjaanmu Sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa Tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor Engkau akan tetap naik dan bukan turun Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Alamu Yang kusampaikan pada hari ini Kau lakukan dengan setia Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri Dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini Dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya Kutuk Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Alamu Dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya Yang kusampaikan kepadamu pada hari ini Maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau Terkutuklah engkau di kota dan terkutuklah engkau di ladang Terkutuklah bakulmu dan tempat adonanmu Terkutuklah buah kandunganmu Hasil bumimu Anak lembu sapimu Dan kandungan kambing dumbamu Terkutuklah engkau pada waktu masuk Dan terkutuklah engkau pada waktu keluar Tuhan akan mendatangkan kutuk Buruhara dan penghajaran keantaramu Dalam segala usaha yang engkau kerjakan Sampai engkau punah dan binasa dengan segera Karena jahat perbuatanmu Sebab engkau telah meninggalkan aku Tuhan akan melekatkan penyakit sampar kepadamu Sampai dihabiskannya engkau dari tanah Kemana engkau pergi untuk mendudukinya Tuhan akan mengajar engkau dengan batuk kering Demam Demam Kepialu Sakit radang Kekeringan Hama Dan penyakit gandung Semuanya itu akan memburu engkau Sampai engkau binasa Juga langit yang di atas kepalamu Akan menjadi tembaga dan tanah yang di bawah pun menjadi besi Tuhan akan menurunkan hujan abu dan debu ke atas negerimu Dari langit akan turun semuanya itu ke atasmu Sampai engkau punah Tuhan akan membiarkan engkau terpukul kalah oleh musuhmu Bersatu jalan engkau akan keluar menyerang mereka Tetapi bertujuh jalan engkau akan lari dari depan mereka Sehingga engkau menjadi kengerian bagi segala kerajaan di bumi Mayatmu akan menjadi makanan segala burung di udara Serta binatang-binatang di bumi Dengan tidak ada yang mengganggunya Tuhan akan mengajar engkau Dengan barah mesir Dengan borok Dengan Kedal dan budis Yang daripadanya engkau tidak dapat sembuh Tuhan akan mengajar engkau Dengan kegilaan Kebutaan Dan kehilangan akal Sehingga engkau merabah-rabah pada waktu tengah hari Seperti seorang buta merabah-rabah di dalam gelap Perjalananmu tidak akan beruntung Tetapi engkau selalu diperas dan dirampasi Dengan tidak ada seorang yang datang menolong Engkau akan bertunangan dengan seorang perempuan Tetapi orang lain akan menidurinya Engkau akan mendirikan rumah Tetapi tidak akan mendiaminya Engkau akan membuat kebun anggur Tetapi tidak akan mengecap hasilnya Lembumu akan disembeli orang di depan matamu Tetapi engkau tidak akan memakan dagingnya Keledaimu akan dirampas dari depanmu Dan tidak akan dikembalikan kepadamu Kambing jombamu akan diberikan kepada musuhmu Dengan tidak ada orang yang datang menolong engkau Anak-anakmu lelaki dan anak-anakmu perempuan Akan diserahkan kepada bangsa lain Sedang kau melihatnya dengan matamu sendiri Dan sehari-harian engkau rindu kepada mereka Dengan tidak dapat berbuat apa-apa Suatu bangsa yang tidak kau kenal akan memakan Habis bumimu dan segala hasil jerih payahmu Engkau akan selalu ditindas dan diinjak Engkau akan menjadi gila karena apa yang dilihat matamu Tuhan akan mengajar engkau dengan barah jahat Yang daripadanya engkau tidak dapat sembuh Pada lutut dan pahamu Bahkan dari telapak kakimu sampai kepada batu kepalamu Tuhan akan membawa engkau dengan raja yang kau angkat atasmu itu Kepada suatu bangsa yang tidak dikenal olehmu Ataupun oleh nenek moyangmu Disanalah engkau akan beribadah kepada Allah lain Kepada kayu dan batu Engkau akan menjadi kedahsatan Kiasan dan sindiran diantara segala bangsa Kemana Tuhan akan menyingkirkan engkau Banyak benih yang akan kau bawa ke ladang Tetapi sedikit hasil yang akan kau kumpulkan Sebab belalang akan menghabiskannya Kebun-kebun anggur akan kau buat dan kau usahakan Tetapi engkau tidak akan meminum Atau menyimpan anggur Sebab ulat akan memakannya Pohon-pohon zaitun akan kau punyai di seluruh daerahmu Tetapi engkau tidak akan berurap dengan minyaknya Sebab buah zaitunmu akan gugur Engkau akan mendapat anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan Tetapi mereka bukan bagi dirimu Sebab mereka akan menjadi tawanan Segala pohon-pohonmu dan hasil bumimu Akan diduduki oleh kawanan belalang Orang asing yang ada di tengah-tengahmu Akan menjadi makin tinggi mengatasi engkau Tetapi engkau menjadi makin rendah Ia akan memberi pinjaman kepadamu Tetapi engkau tidak akan memberi pinjaman kepadanya Ia akan menjadi kepala Tetapi engkau akan menjadi ekor Segala kutuk itu akan datang ke atasmu Memburu engkau dan mencapai engkau Sampai engkau punah Karena engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu Dan tidak berpegang pada perintah Dan ketetapan yang diperintahkannya kepadamu Semuanya itu akan menjadi tanda dan mujijat diantaramu Dan diantara keturunanmu untuk selamanya Peperangan dan pembuangan yang akan dialami Karena engkau tidak mau menjadi hamba Kepada Tuhan Allahmu Dengan sukacita dan gembira hati Walaupun kelimpahan akan segala-galanya Maka dengan menanggung lapar dan haus Dengan telanjang dan kekurangan Akan segala-galanya Engkau akan menjadi hamba kepada musuh Yang akan disuruh Tuhan melawan engkau Ia akan membebankan kuk besi ke atas tengkukmu Sampai engkau dipunahkannya Tuhan akan mendatangkan kepadamu Suatu bangsa dari jauh Dari ujung bumi Seperti Raja Wali yang datang menyambar Suatu bangsa yang bahasanya engkau tidak mengerti Suatu bangsa yang garam mukanya Yang tidak menghiraukan orang tua-tua Dan tidak merasa kasian kepada anak-anak Yang akan memakan habis hasil ternakmu Dan hasil bumimu Sampai engkau punah Yang tidak akan meninggalkan bagimu gandum Air anggur atau minyak Ataupun anak lembu sapimu Atau anak kambing gumbamu Sampai engkau dibinasakannya Demikian Bacaan kitab ulangan saat ini Yaitu sampai dengan Kitab ulangan 28 Sampai dengan Ayat yang ke 51 Dan saya akan melanjutkan Membaca kitab Ulangan 28 Ayat 52 Pada kesempatan yang akan datang Terima kasih Selamat menikmati